Sampai jumpa. Yang pemirsa perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih terus mencoba menjalin komunikasi bersama dengan Rektor ITK itu Prof Budi Santosa yang sejak hingga sore hari tadi sudah menyetuju untuk bergabung berdiskusi bersama kami di catatan demokrasi. Tapi tadi diskusi kita lumayan seru Andro, boleh lanjutkan. Habib Keribo tadi kami ingin bertanya, artinya Anda melihat bahwa mahasiswa tidak perlu memperdalam ilmu agama karena termasuk bagian perasa dari Prof Budi yang menyebutkan mahasiswi tanpa penutup kepala alam manusia. Begini maksud saya, di saat saya kuliah untuk mencari ilmu kedokteran, saya fokus di bidang itu. Akhirnya apa? Maaf, negara-negara yang bawa agama ini menyebutkan agama, akhirnya kalah dengan prestasi negara-negara luar yang tidak disibukan dengan agama. Agama itu bagi saya secerhana saja kebajikan, enggak setiap orang harus mempelajarin fikir, enggak setiap orang harus, nanti semua orang jadi ulama. Ini kan satu kesatuan seharusnya. Kan cukup, kan tadi saya bilang seperti sampel saya kedokteran, orang itu pasti akan sakit, tapi enggak setiap orang harus jadi dokter. Kalau saya punya masalah keagaman, cukup tanya sama Ustadz, Ustadz ini gini-gini. Jadi di bidangnya dia sempurna, kalau nanti di situ sekolah kedokteran, harus nanti ikut kegiatan rohami ini-ini, akhirnya apa? Enggak ada yang gagal semua. Maksudnya ukuran cukup ini apa Habib Keribu? Kesannya kayak ukuran cukup kita dijawabin masuk surga. Bukan, enggak usah masasurkan agama, agama itu bagi saya kebajikan, maksudnya gini loh, cukuplah seorang mahasiswa itu dengan sholat lima waktu, fokus dengan belajar bidang ilmunya, nanti dia surprise. Yang dimaksud oleh rektor itu, akhirnya apa? Karena dia bercabang, ini enggak, akhirnya dua-duanya gagal, lah dunia walah akhiran. Jadi fokuslah, karena ilmu kedokteran itu juga lebih mulia daripada sholat. Karena apa? Untuk mengetahui kedalaman agama seseorang, jangan dilihat dari ritualnya, tapi dilihat segi manfaatnya kepada orang. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat kepada orang. Jadi jangan cuma kita berkutat, merasa agama itu dengan masjid, masjid alim, kedokteran, teknologi, dengar dulu, dengar dulu. Ilmu kedokteran lebih mulia daripada sholat. Diulang lagi, ilmu kedokteran lebih mulia daripada sholat. Kayaknya salah ngundang nih. Saya jawab, saya jawab. Dalam algoran aja di surat Al-Ma'un, sholat itu yang aleh-alih dapat pujian dari Allah, dibilang apa? Mendustai agama, apabila apa? Tidak punya empati sosial. Anak yatim, sholat sebagai sholat aja, no point. Mau di algoran itu setiap ayat sholat pasti ada infak. Infak di sini apa? Kemanfaatan kepada orang. Terlalu luas ini, kita lagi ngomongin soal. Tadi lu nanya, dijawab kalau luas. Terlalu luas. Ya, antar dulu. Kembali ke laptop. Saya belum ke laptop. Tadi lu nanya, saya jawab. Poinnya? Saya bilang poinnya. Maksudnya Pak Rektor tadi itu Pak, kita kepengennya semua bangsa Indonesia ini, besok apa? Juga banyak muslim-muslim ini yang sukses, yang hebat. Karena apa? Enggak dicampur, enggak dipaksa dengan unsur-unsur lainnya. Bidangnya ambil bidangnya. Misalnya tanpa harus berkerudung, muslimah gitu. Bukan kerudungnya, kerudung boleh. Yang dimaksud tadi kerudung itu apa? Bahkan itu menutup aurat. Anda enggak baca sepenuhnya omongin soal. Saya baca, saya uraikan tiga pernyataan enggak bagaimana. Rektor bilang kalau mahasiswa yang biasa, dia ikut kegiatan. Itu kalau dipakai pemikirannya, berarti untuk pandai itu enggak perlu. Bukan menjadi seorang muslimah yang sukses, gitu loh. Tidak perlu menutup aurat, gitu maksudnya. Semoga sudah dibaca-baca, Pak Rektor dibilang orang yang enggak berjilbab itu ikut kegiatan di kampusnya. Seperti apa, sampai ada yang jadi asisten-sosen. Nah, dia waktu bicara kerudung itu, banyak orang yang berpakaian Islam ini, atribut, hobi-hobi atribut ini. Kegiatannya itu Pak, konsentar dulu. Itu kalau bisa Anda katakan atibrut itu gimana? Itu adalah tuntunan syariah. Untuk menutup aurat, gimana Anda bisa mengatakan atribut-atribut itu. Maksud, ini kurang bermutu, karena kita nanggepin dia. Sok tahu Anda, Anda ini siapa? Kurang bermutu, jadi nanggepin. Diskusinya secara beretika, secara bergantian, Pak Rektor. Oke, sekarang dulu kita dengarkan dulu Prof Henry. Secara begini, boleh saja orang merasa tersinggung, kemudian merasa bahwa tidak nekmat, tidak nyaman dengan pendapatnya Pak Rektor. Tapi sepanjang itu adalah pendapat. Pendapat itu dilindungi oleh konstitusi kebebasan berpendapat. Kendatikan pendapat itu bikin saya tidak suka, pendapat itu membuat saya tidak enak, tapi itu hak. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa ternyata saya ketemu 12 orang mahasiswa yang pintar-pintar, yang open mind, kok tidak ada yang pakai kerudung, katanya pakai kerudung saja. Kan sebenarnya kan kaitan dengan kerudung. Kenapa kita tersinggung? Saya yang anak saya semua pakai kerudung, istri saya pakai kerudung. Ibu saya juga pakai kerudung, saya saja enggak tersinggung kok. Oke, secara etika apakah ini melanggar? Dia walaupun melanggar etika, ya sudah kita anggap bahwa kita jangan mengikuti seperti dia. Soal etika, daripada hukum lebih tinggi bobotnya, gitu loh. Etika itu lebih tinggi dalam konteks dia harus menjadi pengkoreksi kita. Tapi etika itu, etika itu kalau kita langgar, maka hati nurani kita yang menghukum, bukan orang lain. Kalau kita ngomong hukum, apalagi terkait dengan undang-undang ITE, maka harus ada pasal yang jelas, kemudian pasal itu kita lah dilanggar oleh seseorang. Nah sekarang dia bisa bilang mengenai pasal 28 ayat 2. Bunyinya apa? Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, katakan begitu ya, atau menyebarkan informasi yang menyebarkan kebencian dan permusuhan. Menyebarkan kebencian dan permusuhan individu yang berdasarkan pada suku agama ras antar golong. Ini Prof, di awal Prof udah sepakat bahwa berkata, menulis atau berkata, menggunakan penutup kepala ala manusia gurun itu tidak pantas di ucapkan di publik. Iya, betul. Nah kalau tidak pantas, sampaikan ke publik tidak pantas dan jangan lagi ada orang mengatakan itu. Sudah selesai, sudah selesai, tidak perlu sampai adanya permintaan untuk ini harus dihukum. Pasalnya tidak sesuai kok. Kedua, ini harus dicopot dari rektor atau jabatan. Ini menjadi presiden. Ini nanti akan jadi presiden. Setiap orang yang salah bicara karena melanggar etika tadi, lalu ingin harus diperhentikan dari jabatannya, harus dihukum, hanya karena orang-orang sensitif yang berdasarkan pada perasaan. Sensitifnya ini sesuai dengan undang-undang, Prof. Bahwa orang ini diindikasikan betul-betul anti Pancasila. Itu perinterpretasi anda. Lalu, perinterpretasi yang tidak hukum. Nah, bagaimana orang ketuhannya? Coba, indikatornya melanggar Pancasila dan sebagainya. Prof, jadi secara hukum sebenarnya apakah ini sudah memenuhi unsur pidananya? Jelaskan secara detail, Prof. Ya, tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi, apa yang disampaikan oleh Prof Budi Santoso itu bisa, bisa ya namanya, kan orang itu dari awal namanya tersangka saja masih dugaan kan itu. Nah, nanti pembuktian yang paling tepat ya ketika sudah masuk di wilayah pengadilan. Ini deliknya apa? Deliknya tadi. Jadi, ada penistaan agama gitu ya. Kemudian ada ujaran kebencian yang berbau sara. Berarti ada ITE, ada KUHB. Itu kita bisa teliti itu. Ini lebih tidak jelas lagi nih. Ya, begini loh. Penistaan agama itu pasal 156A, itu harus jelas agama apa yang dinista. Tolong sebutinlah kebencian sama penistaan agama di mana situ? Bagaimana? Tolong sebutin kebencian dan penistaan agama di mana? Di bagian mana dari narasi tersebut? Nah ya, dari narasi ini. Sebentar, mungkin pertanyaan ini gini. Penistaan agama atau penodaan agama? Penodaan dan penistaan itu kan sama. Itu hanya istilah yang berbeda. Jadi, dari sini misalnya ya. Bahwa ini, frase mahasiswi dan frase menutup kepala ala manusia gurun itu dapat dimaknai. Kan dapat dimaknai. Seorang wanita timur tengah dalam hal ini adalah muslimah yang mengenakan jilbab dan kerudung. Pernyataan ini dapat dinilai mengandung perasaan kebencian sara. Sedangkan perasaan. Yang bicara siapa itu? Saya gitu kok. Wah, berarti kan perasaan Anda. Loh, gimana? Namanya hukum itu ada perasaan. Penghinaan, penistaan, persoalan, perasaan. Pembicaraan Pak Rektor ini, di mana letak penistaan dan kebencian. Sudah saya sebutkan itu kok. Masih tanya lagi. Jadi gini loh. Orang berhukum itu tidak pakai ini tok. Tapi ada perasaan. Orang merasa terhina. Orang merasa dinoda itu perasaan. Saya yakin Bapak pasti bukan jurusan pidana. Loh kok bukan perasaan orang... Bapak pidana, jurusan pidana? Loh, apa saya tidak belajar tentang pidana bukan? Saya S1 juga belajar tentang pidana. Oh, semua belajar pidana. Anda ngomong soal itu soal pribadi. Saya orang hukum. Kita tidak menyerang persoalan. Kita kembali ke kasus. Tapi kalau pidana itu harus ada pasal yang dilanggar. Dan pasal itu tidak boleh. Pasal 156A. Itu dulu mulainya munculnya dari mana? Ya, itu kan dulu dari PNPS 156A. PNPS 1665A kan itu. Itu asbab nuzulnya seperti apa? Ya, saya tahu itu tidak perlu diceritakan. Tapi begini loh. Kalau tahu, kenapa bisa kita masukkan ke pasal itu? Ada ujaran kebencian terhadap suatu agama tertentu. Atau ajarannya di situ. Itu sudah termasuk penudaan agama. Dan yang merasa penuda. Ya, yang lapor itu. Sudah ada yang melapor ke gimana, Mas Utanda? Ya, kalau lapor. Kalau masyarakat sensitif, nanti semuanya orang pada lapor. Makanya persoalan ini adalah ada perusahaan perasaan. Ribut agama. Jadi orang merasa terhina atau ternuda. Itu persoalan ini. Persoalan perasaan. Jadi menurut Prof. Henry, penyelesaian dari konflik ini seperti apa? Agar tidak berkepanjangan. Dialog saja. Dialog selesai. Kalau dia melanggar etika, pertama ya, dia sudah kena sanksi sosial. Siapa yang gak malu dengan diviralkan, dibicarakan? Ini sanksi sosialnya sudah tinggi. Sekarang ini, saya tanya Pak Henry. Pak Henry, yang dikeluarkan oleh kementerian itu, yang kemudian mencopot beliau menjadi dari reviewer LDPP, LDPP itu sanksi apa, saya tanya? Itu sanksi hukum apa? Sanksi apa gitu? Sanksi hukum. Iya, hukumnya hukum administrasi. Tapi bukan pidana. Loh, pidana nanti, kalau ini nanti dituruskan, kan ada laporan nih, yang di Kalimantan. Jangan dikira ini tidak terkait dengan ini. Oh, saya tahu Pak. Tadi saya sudah ditelepon sama Pol Dajak Altim, Pak. Itu dilaporkan oleh kami, Pak. Pol Dajak Altim, saya sudah tahu, Pak. tadi uncur dilaporkan juga. Iya, saya tahu. Jadi, jangan menutup tanpa ada pidana. Ya, ini ada uncur pidana. Dari kami, dari kami. Dari kolom mahasiswa. Saya tahu, dan setiap laporan-laporan itu tidak selalu-lalu diterima. Itu polisi juga akan bertanya kepada ahlinya. Dia akan tanya kepada ahlinya. Begitu lho. Nah, ketika tanya kepada ahlinya, pasti akan konsultasi unsur-unsurnya. Nah, sekarang kalau dia mengatakan, katakanlah, pasal 28 air 2, yaitu menyebarkan informasi untuk menyebarkan atau untuk mengajak orang supaya memunculkan kebencian, permusuhan. Di mana kebencian dan permusuhannya? Perasaan iya. Hati-hati dengan perasaan. Gini, gini, Pak. Hati-hati dengan perasaan. Kalau tulisan, menggunakan penutup kepala itu ala manusia gurun, yang terjadi, ntar semua orang yang pakai penutup kepala, hai manusia gurun, hai manusia gurun, hai manusia gurun, Prof, senang gak kalau begitu kira-kira? Ini bukan persoalan senang atau tidak senang. Tidak senang saya. Cukup di situ. Tetapi bukan hukum. Cukup di situ. Kalau saya melihat orang ini tidak pantas dalam pasitasnya sebagai rektor, gak pantas. Kalau dia bilang 12 mahasiswa ini tidak menggunakan tutup kepala. Selesai. Cukup. Jangan pakai manusia gurun. Ntar, kalau rektor mengatakan kerudung manusia gurun, tapi berkonotasinya konotasinya supaya dia itu berlaku liar, maksiat, boleh ini pelecehan. Waktu rektor bicara itu dia mengkompel dengan wanita yang gak berjiribab, tapi prestasi. Jadi kaitkan dengan perkataan sebelumnya, apa di sini? Yang dituntut itu perkataan dia sedikit sakral, satir, maksudnya tajam untuk membangkitkan supaya cerdas. Jadi jangan dilarikan, ini pelecehan agama, ini nasihat. Kritik itu kadang-kadang perlu dengan yang keras supaya menghentak hati nuraninya. Jangan cuma karena merasa mendapat jilbab terus semuanya mau sempurna. Jangan. Jadi sebenarnya tindakan apa yang tepat kemudian untuk menanggapi tudingan unggahan rasis sang rektor ini? Kita akan kembali saja di berikut ini. Ditahan dulu. Ditahan dulu. Kami terus mencoba menghubungi Prof Budi Santosa hingga akhir segmen. Kita terus coba berkomunikasi karena sebelumnya beliau menyanggupi dan akan hadir di catatan demokrasi. Kita tunggu. Sesuatu lagi untuk Anda, Pemirsa.